Assalamualaikum teman temanku semua kali ini memenuhi permintaan dari teman teman subscriber yang banyak sekali mereka request mohon dibuatkan tutorial songbook small yang terbaru katanya ya mohon maaf ya buat teman teman yang sudah lama request namun baru kali ini saya sempat buatkan tutorialnya di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara membuat songbook small yang terbaru di bulan Agustus ini ya di bulan Agustus 2021 ini dengan menggunakan hp android oke teman teman sekarang kita mulai saja tutorialnya tapi sebelum kita memulai pembuatan songbooknya saya ingatkan sekali lagi agar teman teman mempersiapkan dulu bahan bahan yang nanti kita butuhkan untuk membuat songbook tersebut ya yaitu musik mp3 tanpa vokal atau musik karaoke yang kedua lirik lagu yang sudah disimpan di catatan atau di note ap bisa juga disimpan di dropbox ya atau dimana saja misalkan di sms whatsapp ya juga bisa yang penting bisa kita salin dan nanti tinggal kita tempel di kolom pengisian liriknya dengan bahan yang ketiga yaitu siapkan juga foto buat cover atau sampul lagunya nanti oke sebelum kita masuk ke google chrome agar lebih mudah nanti saat mengisikan liriknya kita salin dulu liriknya nah ini sebagai contoh saya akan salin lirik yang tadi sudah saya simpan di inbox whatsapp ya kita sentuh dan tahan kemudian kita klik titik tiga di pojok kanan atas ini lalu kita pilih salin dan setelah itu setelah kita salin kita keluar dari whatsapp oke sekarang kita buka google chrome seperti biasa kita ketikan di kolom pencarian ini smul.com oke selanjutnya kita klik titik tiga di pojok kanan atas ini lalu kita pilih situs desktop kemudian bagi teman-teman yang belum login silahkan login dulu disini ya setelah login sekarang kita lihat di bagian atas ini kita klik upload setelah itu pilih yang paling atas ini ada upload a song to smul kita klik lalu selek audio file ini kita klik untuk memilih lagu yang tadi sudah kita siapkan ya kita buka file ini kemudian kita buka folder audio ini ya nah ini kebetulan lagunya ada di deretan yang paling atas kita klik saja kita tunggu sebentar masih dalam proses mengupload file audionya ya setelah proses upload audio selesai lalu lihat di bagian kiri ini ada select cover art ini kita klik lalu lalu kita diarahkan ke gallery kita pilih foto ya kita masukkan foto sebagai cover lagunya disini nanti ya ini saya akan pilih foto yang ini saja kita klik selesai kemudian save setelah setelah cover lagunya kita masukkan sekarang kita isi kolom kolom ini ya title kita isikan judul lagunya lalu di bawahnya kita kita isikan nama artisnya ya di bawahnya lagi ada jinre kita isikan religi dan yang paling bawah ini kita isikan saja Indonesia setelah kolom-kolom tadi kita isi dengan lengkap kita klik continue kemudian kita diarahkan ke lyric editing ya ini saya zoom dulu ya nah disini ada tulisan enter your lyric here kita sentuh tulisan ini sambil kita tahan setelah muncul tulisan tempel kita pilih tempel kemudian kita akan tempelkan disini lirik yang tadi sudah kita salin dari whatsapp ya nah ini sekarang liriknya sudah tertempel disini sekarang kita tinggal mengatur pembagian liriknya di sebelahnya di sebelahnya ini ya kita checklist kotak yang ini satu persatu menurut bagian masing-masing kotak yang kiri ini untuk penyanyi kesatu dan kotak yang kanan ini untuk penyanyi yang kedua kalau untuk bagian yang dua kita checklist saja dua-duanya dan ini saran saya ya penting diperhatikan untuk teman-teman saat teman-teman menyusun liriknya di bagian masing-masing di bagiannya masing-masing ya di harus diberi spasi seperti ini ya untuk apa ini biar mudah kita untuk saat mau men-checklist kotaknya nanti soalnya kalau teks liriknya ini kita beri spasi maka kotaknya juga nanti akan ada spasi seperti ini ya tapi kalau tidak ada spasinya kotaknya ini jadi gandeng semua nanti akan membingungkan saat kita mau men-checklist kotaknya ini ya sekarang kita mulai checklist bagian masing-masing selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai men-checklist semua kita geser ke bawah disini ada language of lirik kita ketikkan arabic ya soalnya liriknya ini berbahasa arab ya setelah itu kita klik next sekarang sekarang kita sudah masuk di tahap yang keempat yaitu tahap lirik timing di tahap yang keempat ini terus terang saja adalah merupakan tahap yang paling sulit karena kita harus benar-benar rapal lagunya supaya bisa ngebahasin antara lirik dan musiknya mohon diperhatikan ya teman-teman usahakan satu detik sebelum lirik lagunya diucapkan oleh penyanyinya kita harus sudah mengeklik lirik yang ada di dalam kotak yang ini ini saya contohkan dulu ya saya mulai klik intro ini dulu kita tunggu sampai masuk ke lirik lagunya ya siap-siap sudah mau masuk ke lirik lagunya jadi satu detik sebelum penyanyinya mengucapkan kata-kata bismillah ya itu harus sudah kita klik supaya kita gak ketinggalan di dalam bismillah tawakal nabi ilah bismillah tawasal nabi ilah bismillah tawakal nabi ilah bismillah tawasal nabi ilah Nah seperti itulah kira-kira Sekarang kita mulai lagi dari awal Kita geser ke bawah Di pojok kanan bawah ini ada tulisan Restart Nah tombol restart ini Gunanya untuk memulai lagi dari awal Misalnya jika Ada kesalahan Atau kurang pas antara musik Dan miripnya Kita tinggal Klik saja tombol ini Maka Nanti kita akan dibawa ke atas Untuk mengulanginya lagi Coba kita klik Kemudian Ada reset timing Kita pilih yes Maka kita Dibawa ke intro lagi Seperti yang Tadi ya Oke sekarang Siap-siap kita mulai lagi Dari awal Kita klik dulu Intronya ini Selanjutnya Silahkan teman-teman Teruskan sendiri Sampai habis lagunya Kalau nanti sudah habis Kita klik saja Next Sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau lagunya sudah habis, kita klik kerja Max. Kita tunggu sebentar, dan kita sudah sampai di tahap yang terakhir. Ini ada song structure, ada pilihan Yes dan No. Ini kita checklist yang Yes saja semuanya. Setelah kita klik Yes, Yes semua, kita klik Save. Kemudian klik OK. Dan sekarang songbook sudah selesai kita buat, dan siap untuk dinyanyikan. Sekarang coba kita cek di aplikasi Smooth. Kita buka profil kita, pilih lagu, dan inilah songbook yang barusan kita buat tadi. Kemudian untuk memastikan apakah songbook yang kita buat tadi sudah benar semua atau belum, terutama di bagian lirik timingnya ya. Sekarang coba kita nyanyikan sendiri untuk memastikan kecocokan antara musik dan liriknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ternyata sudah benar semua ya, timingnya juga sudah pas, tapi misalnya masih belum pas timingnya, kita bisa memperbaiki kembali, kita bisa mengeditnya kembali. Untuk cara mengedit songbook ini, saya sudah buatkan videonya beberapa waktu yang lalu. Silahkan klik link video di atas ini ya. Oke teman-teman, demikianlah cara terbaru membuat songbook Smooth di bulan Agustus 2021. Semoga teman-teman yang kemarin sudah request bisa paham dengan tutorial ini dan gak kesulitan untuk membuat songbook lagi. Dan barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen di bawah atau bisa langsung DM di Instagram saya. Silakan cek di deskripsi video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 bismillah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bismillah, 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 bismillah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax